Salam Rahayu, Salam Jatra, Salam Budaya, Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu ngge, lancar selalu rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin Dulur, tayangan kali ini kita akan bahas mengenai cara mendeteksi penyebab penyakit berdasarkan ilmu titen leluhur zaman dahulu menurut perhitungan dalam perimbun Monggo disimak Dulur, Panjeningan bisa mempraktekannya sendiri ketika Panjeningan mengalaminya Dulur, jaman semakin berkembang, modern, dan cantik dimana semakin ditemukan obat juga ditemukan bermacam-macam penyakit yang dulu itu tidak ada sekarang itu banyak sekali macam-macam penyakit yang kadang juga tidak bisa dideteksi kalau zaman dahulu leluhur kita itu kalau sakit ini bagi yang mempelajari dan tahu itu bisa mendeteksi apa penyebab sakitnya melalui perhitungan ilmu titen dimana kalau jatuh pada salah satunya oh ternyata penyebabnya ini dan zaman dahulu Dulur belum ada atau tidak ada yang namanya dokter tidak secanggih sekarang dulu adanya Tabib atau Dukun jadi kalau berubat perginya ya ke Tabib atau ke Dukun nah pokok bisa nambani ya nambani penyakit apa penyebabnya nah dulu itu disebut Dukun Dulur orang pintar ya tetapi karena sesuai perkembangan zaman kadang-kadang disalahgunakan gak ngerti, ngaku ngerti ya kemudian sesuatu yang tidak ada itu diadadakan ya akhirnya yang benar-benar widiharani podo karu seng liani yang namanya orang linweh zaman dahulu menolong orang yang melahirkan itu juga disebut Dukun kemudian bisa menyembuhkan orang sakit Tabib itu namanya juga Dukun tapi seiring berkembangnya zaman Dukun itu perspektifnya negatif jadi dikait-kaitkan dengan sesuatu yang mistis gitu jadi kalau zaman dahulu orang berubatnya ya kesitu Dulur karena pengetahuannya mengenai ramuan-ramuan kemudian menganalisis penyakitnya dan kalau dulu itu kalau sakit dikasih obat-obat herbal ramuan-ramuan alami itu sembuh kalau zaman sekarang katanya ramuan alami itu kalau tidak diteliti dulu malah bahaya karena alasan takaran yang tidak pas atau tidak steril atau yang lainnya padahal kalau zaman dahulu leluhur itu menggunakan bahan-bahan alami dan mendeteksi penyebab penyakitnya sendiri kemudian bagaimana cara mengobati anak cucunya nah Dulur kalau di zaman sekarang mungkin apa yang saya sampaikan ini dianggap kuno ya memang kuno tetapi paling tidak kita itu bisa mengantisipasi diri sendiri jika memang benar oh iya kah penyebab penyakitnya seperti ini nah akhirnya kan bisa menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan penyakitnya dengan mengetahui gejalanya lalu bagaimana orang zaman dahulu atau leluhur-leluhur dahulu mengetahui mendeteksi penyebab penyakitnya yaitu dengan cara menghitung berdasarkan dimana hari pasakitnya kemudian dihitung Neptunnya dalam perhitungan primbon ini ada lima sabdo guno tirto wono lepas nanti kita bahas satu-satu apa maksudnya dan perhitungannya itu seperti apa yang pertama sabdo sabdo ini adalah penyakit yang disebabkan karena omongannya sendiri karena dari diri sendiri dari mulut ataupun perbuatannya nah ini bisa diketahui ketika panjenengan merasakan gejala awal sakitnya itu ada pada perhitungan 11 dan 16 contohnya sakit pada hari senen pon senen pon dengan Neptun 11 sabdo guno wono tirto lepas sabdo guno wono tirto lepas sabdo berarti jatuh pada sabdo nah ini kemungkinan penyakit yang dialami karena kesalahan dari diri sendiri omongannya sendiri contohnya apakah sebelumnya pernah menyakiti hati orang lain apakah ucapan itu disengaja membuat orang lain sakit hati contohnya membuli nyinyir julid gibah fitnah nyebar aib contohnya walaupun orang yang dimaksud itu tidak tahu tetapi Tuhan maha tahu sehingga meskipun sudah diobati tetapi tidak kunjung sembuh kadang-kadang sakitnya itu sepilih dulur contohnya saryawan saryawan kan kalau menurut ilmu-ilmiah dikasih makanan atau minuman yang mengandung vitamin C itu bisa sembuh tapi ini sudah banyak vitamin obat juga sudah tetapi tidak kunjung sembuh malah bleber penyakitnya nah diraba dulur dilihat apakah penyebab penyakit tersebut kalau memang iya penyebabnya oh kemarin lusa ngomong seperti ini membuat orang kecewa sakit hati karena ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja dengan lantang langsung kemuka atau dengan nyindir langsung ada orangnya kemudian orangnya ini kok merasa kecewa geloh sebaiknya adalah dengan meminta maaf dan juga istighfar bagi yang beragama muslim ini juga disebut dengan penyakit karma dulur jadi meskipun diobati kadang penyembuhannya lama meskipun sepilih karena hal itu disebabkan sebagai pembayaran dari hutang untuk perhitungan sabdo ini ada pada neptu 11 dan 16 jadi lepancangan sakit kok harinya neptunya 11 dan 16 itu dimungkinkan penyebabnya itu jatuhnya sabdo kemudian yang kedua guno guno itu maksudnya adalah penyakit yang disebabkan karena diguna-guna atau ada pihak lain yang ingin menyakiti contohnya sakit pada hari selasa wagi selasa wagi ini neptunya 7 sabdo guno penyakit yang dirasakan adalah biasanya sakitnya setelah asar ya kemudian sampai subuh kalau pagi itu seperti orang tidak sakit jadi sakitnya itu pada waktu tertentu tidak mesti 24 jam itu polanya kok sama seperti itu sudah diobati sesuai dengan kejalanya tetapi tidak memiliki efek apa-apa nah kalau kena obat terus-terusan kan kasihan ginjalnya nah ini perlu diketahui bahwa ternyata penyakitnya ini ada yang buat apakah ada yang seperti itu mbak fitka di dunia ini dulur tidak ada yang tidak ada semuanya ada walaupun hanya 0,0001% tetapi dulur karena seiring berkembangnya zaman tidak semua orang itu sebenarnya bisa melakukan yang namanya guna-guna kalaupun ada itu sebenarnya minim sekali dan perlu diingat dulur yang namanya guna-guna itu tidak hanya melalui ilmu hitam saja menyerang secara fisikis itu juga termasuk dalam penyakit guna ini penyakit yang disebabkan oleh guna dimana seseorang ini diserang mentalnya sehingga membuat dia sakit yang mana walaupun diobati gejalanya tetap saja tidak ada perubahan contohnya kenakmah yang namanya orang kenakmah itu pada umumnya kalau dikasih obat itu meredah lekas sembuh tetapi ini tidak terus muncul terus paling hanya meredahkan kemudian terus-terusan tetap saja sudah sudah terapi juga tetapi tetap merasakan sakit yang sama nah penyebabnya apa? karena fisikisnya terganggu karena pikirannya terganggu sehingga merusak metabolisme tubuhnya sendiri jadi dulur yang namanya perhitungan ilmu titan itu sebenarnya sebenarnya mengikuti dulur sesuai dengan pergembangan zaman tetapi karena dahulu kalah ini dinamakan guna 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 santet berarti fokusnya ke hal mistis saja tetapi sebenarnya tidak tingkat keseteresan yang tinggi karena dibuat seseorang dibuat ini bukan hanya ilmu hitam saja tetapi memang ditekan ditekan di intimidasi yang menyebabkan dia stres itu juga sama perhitungannya jatuh pada guna nah ini kalau perhitungannya ada pada netu 7 12 dan 17 jadi dilihat harinya misalkan ini harinya kamis wage 12 berarti perhitungannya jatuh pada guna kemudian yang ketiga ini tirta maksudnya penyakit yang disebabkan karena makanan atau minuman artinya adalah salah mengkonsumsi makanan atau minuman contohnya habis makan apa habis minum apa walaupun itu makanan yang tidak mengandung racun makanan halal sekalipun tetapi tidak semua tubuh itu bisa menerima dulur contohnya daging kambing daging kambing itu kan halal tidak apa-apa tetapi setiap orang itu tidak sama ada yang baik untuk tubuhnya ada yang tidak baik atau bahkan bisa berbahaya apapun makanan dan minuman kalau tidak cocok pada tubuh seseorang itu menyebabkan sakit itu pasti nah jadi kalau panjenengan sakit misalkan pada hari Senin Wagi Senin Wagi kan nebunya 8 ini jatuhnya pada tirta berarti sakitnya itu intinya penyebabnya adalah salah makan atau minum barmak mau apa 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 ini baru panjenengan diubati sesuai dengan kejalannya sesuai dengan ilmiah karena kesalahan pada makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kalau merasa salah makan atau minum jatuhnya pada tirta ini ada pada hari yang nebunya 8 13 dan juga 18 panjenengan tinggal piambak nanti yang saya sampaikan nebunya ini jadi kalau panjenengan sakit dilihat harinya kemudian nebunya berapa jatuhnya pada apalah itu panjenengan bisa mendeteksi sendiri penyakit yang panjenengan derita kemudian yang keempat ini wono penyakit yang disebabkan karena gangguan makhluk lain atau makhluk halus kalau zaman dahulu dulur karena masih banyak hutan belantara jadinya kalau pergi ke hutan terus di hutan itu melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak pantas atau nyalahi ini hutan mau ini pulang-pulangnya itu berapa harinya sakit wono artinya hutan dulu tetapi kalau zaman sekarang itu relevan dengan tempat-tempat asing contohnya panjenengan habis dari mana di rumah yang mungkin kosong sudah lama atau berwisata di tempat yang belum pernah panjenengan kunjungi entah itu wisata alam entah itu wisata baru buka kemudian pulangnya tidak apa-apa tetapi malamnya atau besoknya tiba-tiba sakit itu kemungkinan disebabkan karena itu tadi mungkin saat di lokasi kuih nyalahi contohi ngomong berkata yang tidak baik terus ngapunten melakukan sesuatu yang tidak baik kayak pacaran terus makhluk halus itu juga tidak suka tempatnya dibuat untuk maksiat itu juga tidak suka jadinya kadang ditemploi terus diganggu atau mungkin mohon maaf kencing sembarangan wite diuyui mama nih syukur muyui akhirnya terus sakit di rumah nanti anyang-anyangan atau demam tinggi atau sakitnya ini yang dirasakan kok aneh sama dengan guna misalkan sakitnya ini dirasakan setelah asar hingga sampai subuh nanti paginya siangnya seperti orang sehat itu bisa juga karena itu tadi nah untuk mengetahui penyebab penyakit yang jatuh pada hitungan newono ini ada pada neptus 9 dan 14 panjenengan cari neptus 9 dan 14 ketika panjenengan mengalami hal relevan seperti yang saya sampaikan kemudian yang kelima ini lepas artinya adalah penyakit yang memang karena Tuhan mengizinkan anak ujian cobaan ataupun juga peringatan ini sebenarnya tidak lain adalah untuk membersihkan diri orang sakit itu tidak hanya karena salah makan tidak hanya karena perbuatan tidak hanya karena dibuat orang tetapi bisa juga karena memang Tuhan sayang dengan hambanya dengan memberi sakit maksudnya adalah supaya bersih jiwa raganya itu bagi yang bisa memahami itu kadang-kadang orang kalau dikasih sakit itu ada yang ngerutu mengeluh padahal bisa jadi sakitnya itu karena cobaan ujian untuk ngetes sebesar apa cintamu pada gustimu dan biasanya ini dialami oleh orang-orang yang tingkat spiritualnya sedang mengalami kebangkitan spiritual tetapi dulur jangan terkecoh bisa juga peringatan artinya adalah supaya menjadikan diri kita lebih baik lagi nyadari kesalahan kesalahan kita aku sakit berarti gustiku nyayangi aku segala kesalahanku itu apa saja aku perbaiki bisa jadi ini adalah bagian untuk pembersihan atau pencucian diri nah untuk mengetahuinya sakit yang jatuh pada perhitungan lepas itu ada pada neptus 10 dan 15 namun demikian dulur menurut ilmu titan perhitungan ini kalau zaman dahulu bisa saja pakem tetapi untuk zaman sekarang belum tentu juga yang namanya ilmu titan kan hasil analisis manusia bisa saja meleset dokter saja yang sekolah bertahun-tahun juga bisa meleset ketika mendiagnosis suatu penyakit begitu juga dengan leluhur-leluhur sesepuh zaman dahulu yang mana walaupun tidak sekolah tetapi ilmunya yang dipelajari adalah ilmu mengenai alam semesta lalu apa manfaatnya untuk mengetahui perhitungan ini supaya panjenengan bisa mengerti mengenali diri sendiri sebelum panjenengan menanyakan apa yang ada di diri panjenengan panjenengan bisa merabat diri sendiri berkaca pada diri sendiri apa penyebabnya saya kok begini memang tidak semua intuisi itu pasti selalu tepat tetapi tidak ada salahnya panjenengan berjaga-jaga diri untuk kebaikan panjenengan diri sendiri baik dulur mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya saya Fitri Ika salam rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh